Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbil alamin Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti Amin ya robbal alamin Dibacakan Terjemah Kitab Suci Al-Quran Surat nomor 15 Surat Al-Hijr Jumlah 99 ayat Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang 15.1 Alif Lamro Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab Yang sempurna yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan 15.2 Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan Sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim 15.3 Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya 15.4 Dan kami tidak membinasakan suatu negeri Melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya 15.5 Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya Dan tidak pula dapat meminta penundaannya 15.6 Dan mereka berkata Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila 15.7 Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami Jika engkau termasuk orang yang benar 15.8 Kami tidak menurunkan malaikat Melainkan dengan kebenaran untuk membawa asap Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan 15.9 Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan pasti kami pula yang memeliharanya 15.10 Dan sungguh Kami telah mengutus beberapa Rasul Sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu 15.11 Dan setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka Mereka selalu memperolok-olokannya 15.12 Demikianlah Kami memasukkannya olok-olok itu Kedalam hati orang yang berdosa 15.13 Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran padahal telah berlalu sunatuloh terhadap orang-orang terdahulu 15.14 Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit Lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya 15.15 Tentulah mereka berkata Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir 15.16 Dan sungguh Kami telah menciptakan gugusan bintang di langit Dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya 15.17 Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk 15.18 Kecuali setan yang mencuri-curi berita Yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang 15.19 Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung Serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran 15.20 Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya 15.21 Dan tidak ada sesuatu pun Melainkan pada sisi kamilah hazanahnya Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu 15.22 Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan Dan kami turunkan hujan dari langit Lalu kami beri minum kamu dengan air itu Dan bukanlah kamu yang menyimpannya 15.23 Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami pulalah yang mewarisi 15.24 Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu Dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian 15.25 Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka Sungguh, dia maha bijaksana, maha mengetahui 15.26 Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk 15.27 Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk 15.29 Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud 15.30 Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama 15.31 Kecuali iblis Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu 15.32 Dia Allah berfirman Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka 15.33 Ia iblis berkata Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk 15.34 Dia Allah berfirman Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk 15.35 Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat 15.36 Ia iblis berkata Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan 15.37 Allah berfirman Baiklah maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan 15.38 Sampai hari yang telah ditentukan kiamat 15.39 Ia iblis berkata Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya 15.40 Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka 15.41 Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku 15.42 Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku Kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat 15.43 Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya 15.44 Jahanam itu mempunyai tujuh pintu Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka 15.45 Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga taman-taman Dan di dekat mata air yang mengalir 15.46 Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman 15.47 Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipandipan 15.48 Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya 15.49 Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang 15.50 Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih 15.51 Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat 15.52 Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, salam Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu 15.53 Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai 15.54 Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut 15.55 Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa 15.56 Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat 15.57 Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan 15.58 Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa 15.59 Kecuali para pengikut lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya 15.60 Kecuali istrinya, kami telah menentukan, bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya 15.61 Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut lut, 15.62 Dia lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal 15.63 Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa asap yang selalu mereka dustakan 15.64 Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh, kami orang yang benar 15.65 Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu 15.66 Dan telah kami tetapkan kepadanya lut keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas abis pada waktu subuh 15.67 Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu 15.68 Dia, lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku 15.69 Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina 15.70 Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia 15.71 Dia, lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat 15.72 Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad sungguh, mereka terombang ambing dalam kemabukan, kesesatan 15.73 Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit 15.74 Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras 15.75 Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda 15.78 Dan sesungguhnya penduduk Aika itu benar-benar kaum yang zolim 15.79 Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya 15.80 Dan sesungguhnya penduduk negeri hijr benar-benar telah mendustakan para rosul mereka 15.81 Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya 15.82 Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, yang didiami, dengan rasa aman 15.83 Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari 15.84 Sehingga tidak berguna bagi mereka, apa yang telah mereka usahakan 15.85 Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Melainkan dengan kebenaran Dan sungguh, kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik 15.86 Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui 15.87 Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca, berulang-ulang dan Al-Quran yang agung 15.88 Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, Orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman 15.89 Dan katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas 15.90 Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah 15.91 Yaitu, orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi 15.92 Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua 15.93 Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu 15.94 Maka sampaikanlah, Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik 15.95 Sesungguhnya kami memelihara engkau, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokan engkau 15.96 Yaitu, orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah Mereka kelak akan mengetahui akibatnya 15.97 Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan 15.98 Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, sholat 15.99 Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu антиza Tuhanmu dan jadilah berkrating Terima kasih.